Skripsinya tentang ini, apa namanya, matematika? Tentang itu, seksologi. Oh tentang seksologi, wow. Oke, jadi, tapi ada hubungannya dengan matematika juga. Jadi kayak rumus aljabar, algoritma, berapa kali genjot yang terbaik untuk... Oh! Waktu saya bikin kasus ini ke kelas anak muda, tau nggak yang paling sering muncul jawabannya? Apa? Dok, yang salah itu orang tua, dok. Ngapain hubungannya dilarang-larang hari gini? Sebenarnya saya detektif Conan. Oke. Lagi mengerjeki kasus yang lagi viral terbaru itu. Tentang bayi buang. Bayi... Bayi buang! Ya, bayinya dia buang. Ya, bayinya dia buang. Mak Tizen. Mak Tizen. Bertemu lagi dengan saya, Dokter Okanegara, di OkeDok. Sebuah acara, diskusi, yang menampilkan tamu-tamu saya yang luar biasa, enerjik, menghibur, tapi tetap semuanya akan memberi manfaat buat para maktizen. Dan kali ini sebenarnya di episode ini cukup spesial, karena saya dari kemarin membaca informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah seksual yang kebetulan ternyata bintang-bintang tamu saya yang hadir hari ini juga ingin bertanya tentang masalah seksual. Mungkin bertanya tentang masalah dirinya mereka, mereka ini karena ternyata tidak cuma satu orang saja, tetapi ada beberapa orang. Dan nanti mungkin akan juga diskusi ini menjadi sesuatu yang membuat para Maktisen menjadi akan terhibur, tetapi juga akan mendapatkan banyak manfaat dari diskusi positif kita nanti. Ya sebenarnya saya sudah janjian setengah jam yang lalu ya, mereka belum datang. Tapi tidak apa-apa, saya juga ingin lihat bahwa banyak Maktisen dan di media sosial pada membahas tentang pertanyaan-pertanyaan seputar seksual. Ini ada yang bertanya tentang, masih bertanya tentang vaksin misalnya, vaksin yang dihubungkan dengan apakah vaksin bisa mengakibatkan disfungsi ereksi katanya? Apakah vaksin juga bisa memperbesar kelamin laki-laki? Oh itu seru sebenarnya semuanya. Tetapi juga belakangan ini ada kasus-kasus seputaran pembuangan orok ya, atau bayi, yang kelihatannya banyak orang yang kemudian menaruh simpati, empati, kok bisa ini terjadi? Tapi bagaimana ini? Ternyata pelakunya adalah anak-anak muda. Maksudnya mereka yang ayah dan ibu dari si bayi ini kelihatannya masih cukup muda juga. Apa yang terjadi rupanya dengan mereka? Ini memang cukup menarik sebenarnya kita lihat untuk dibahas. Tapi ntar dulu deh saya benar-benar ingin menunggu nih teman-teman muda, ini saya anggap sudah adik-adik saya semuanya, yang dari tadi harusnya datang tapi belum datang. Mudah-mudahan mereka, nah baru ditunggu. Halo dokter. Baru aja ditunggu, oke 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 gimana kabarnya? Waduh, notok olasihatan dok. Oke, aman ya? Dari tadi loh ini udah ditungguin. Di sini, sini, sini. Berapa? 45 dok. Oh God. Ya, make this sense mereka ini adalah orang-orang yang unik dan extraordinary. tepuk tangan dulu buat adik-adik saya dari Tekiba. Ada Benny. Hai. Ada Sada. Hai. Dan ada Nico. Hai. Juara 1, juara 2, juara 3. Lomba makan kerupuk. Oke, dari tadi udah ditunggu. Aduh-duh-duh. Ya, oke. Ui Nico nge-gym sih dok. Oke. Iya. Iya nge-gym ya? Ada kucang yang dimeliharkan. Saya ngebantuin. Bantuin ya? Iya. Lagi bantuin. Iya. Laki perempuan? Ini nih? Belum kelihatan sih. Belum kelihatan. Belum tahu. Iya. Makasih. Tapi tadi udah saya tunggu pada kemana nih? Itu tadi. Saya kabur dulu ya. Oke, gak apa-apa adik-adik saya. Jadi make this sense. Saya udah kedatangan adik-adik saya yang luar biasa. Dari Teakiber. Teater Kini Berseri. Siapa sih yang gak tahu teater Kini Berseri? Tapi ini karena masih di luaran klinik. Kita akan buka masker saya. Tapi kita harus pindah dulu ke tempat yang satu lagi. Ya. Metizen. Kok bisa? Ini dokter strength ya? Kok bisa? Gimana bisa kita tadi di dalam ruangan sekarang kita bisa di sini dok? Iya. Inilah apa sih yang gak bisa sebenarnya dengan di studio saya. Ternyata ini ya. Efek sesuanya. Jadi semuanya ini ada demi kedatangan dari Teakiber. Oke. Nah cuma begini nih, balik lagi ya. Ini bertiga memang udah pada janjian ya mau ke sini ya. Mau nanya apa sih sebenarnya? Apa urgensinya ini lagi pandemi loh? Syukurnya kita udah di luar ruangan. Ya udah pada menerapkan protokol kesehatan juga. Saya mau revisi skripsi saya yang kayak kemarin saya kan kuliah kedokteran dong. Berarti semester satu tapi kan saya tahunya di teknik. Sekarang kedokteran gitu. Teknik itu. Teknik CPR. Oke. Terus skripsinya tentang ini. Apa namanya? Matematika. Tentang itu, seksologi. Oh tentang seksologi. Wow. Oke jadi, tapi ada hubungannya dengan matematika juga. Jadi kayak rumus aljabar, algoritma. Oke. Berapa kali genjot yang terbaik untuk menurut. Oh. Oh. Oke. Oke. Nanti kita jawab. Kita janji akan membahasnya gitu nanti. Oke. Jadi ini kami, aku sama Sada lagi nganterin Niko nih dok. Jadi dia tuh kemarin. Ada masalah gitu dong. Ada masalah ya? Sualitasnya. Oke. Iya, di tempat jam saya dok. Ada masalah di sana. Oke. Kenapa di tempat jamnya? Gitu loh. Apa tuh? Bingung banget saya di sana. Kenapa? Bingung. Pegangan, pegangan. Iya. Saya megang. Saya megang semua orang-orangnya. Dipegangin juga. Iya, dipegangin kaget saya. Apa nih, apa nih? Masalahnya apa nih? Kami ini sedang menyedihkan sebuah kasus dok. Iya. Sebenarnya saya detektif Conan. Oke. Lagi menjelaskan kasus yang lagi viral terbaru itu dok. Tentang bayi buang. Bayi buang. Bayi buang. Bayi buang. Bayi buang. Bayi buang. Bukan bayi yang terbuang. Bayi yang terbuang. Iya. Itu ditemukan. Di mana ya waktu itu? Di semak-semak tuh. Di semak-semak. Di masalah. Artinya dia di ada bayi ditemukan di sebuah tempat yang mungkin disembunyikan. Kan ya? Iya. Kebetulan itu di rumah. Dekat rumah Niko. Iya, itu udah saya kaget dok. Saya nemu tiba-tiba. Oke. Ada suara bayi nangis-nangis sana. Saya kira apa itu? Oke. Loh, ternyata bayi. Tapi kasihan ya dok ya. Iya. Masih muda gitu. Udah dibuang. Iya. Masih cinta sih, bukan masih muda. Jadi, apa memang sudah nature-nya manusia itu menyenyiakan dok-doknya. Kadang juga ada, kita masih dalam bentuk sperma juga suka dibuang. Iya. Tangannya harus ikut. Berujung di apa? Toilet. Iya, toilet. Dan lahir dibuang juga. Iya. Apa kita... Itu malah ada yang nanya kemarin, lu kepleset kan di toilet ya? Belum jadi anak, udah kurang ajar. Tapi itu lain lagi ceritanya ya. Artinya memang ketika berbicara tentang konteks seksual, antara ada yang menarik untuk dibahas, kemudian ada yang enak mungkin untuk diketawain karena lucu. Tapi kalau yang kasus bayi atau orok yang dibuang ini, banyak malah yang akhirnya bersedih. empati, emosional. Bahkan beberapa hari saya juga dapat telepon, dok, karena pasien saya juga ada yang datang dengan berharap untuk mendapat keturunan kan? Dok, di saat saya kepengen untuk mendapatkan keturunan, sekian lama kok ada yang ngebuang sih? Iya, benar. Dan memang kalau kita berbicara tentang sosok bayi yang kemudian terlahir dan akhirnya dibuang, pasti dalam konteks dia tidak diinginkan. kehadirannya. Whatever the reason is. Merti ya? Ya, apapun alasannya. Ternyata itu berkaitan tentang ketidaksiapan dari terutama si ibu untuk meneruskan, untuk memelihara si bayi. Artinya begini sekarang, tidak semua kabar kehamilan sampai kelahiran itu mendatangkan kabar kebahagiaan. Bahkan termasuk di anak muda loh. Kebetulan yang ngebuang itu katanya anak muda juga. Anak muda juga. Tapi kelihatannya mungkin sudah sekitar usia SMA ke atas ya. Tapi dalam kenyataannya, berapa kasus kita sering lihat bahwa kejadian-kejadian di remaja-remaja SMA, sudah berhubungan seksual, sudah bisa berhubungan seksual, menikmati hubungan seksual karena dorongan seksual sudah muncul. Tetapi ketika terjadi kehamilan tidak siap. Makanya ada disebut dengan KTD. Kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan tidak dikendaki, yang seringkali kepikiran terus kalau sudah hamil tidak dikendaki, mesti gimana? Mesti gimana? Sama satu opsinya digugurin, tapi kan dosa ya? Some of the teenager, sebagian dari mereka berpikir pendek. Yang dilakukan nanya temannya, aku nggak kepingin hamil, gimana dong temannya? Kemudian ngerekomendasiin, misalnya melakukan pengguguran kandungan. Atau browsing, browsing di Google. mencari atau beli atau jual obat aborsi, itu bisa kesambung. Itu bahaya tapi kan dok ya? Maksudnya side efeknya kandungan. Oh tentu, tentu banget. Karena apa? Kehamilan tiap orang saja berbeda-beda situasinya. Entah itu yang gembira, yang senang, termasuk kemudian yang tidak menginginkan, ada masalah kesiapan fisik, kesiapan pikiran, termasuk juga tindakan apa yang harus dilakukan. Karena sebenarnya, harusnya kehamilan itu kan disambut dengan gembira oleh semuanya. Tapi karena hubungan seksual yang dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak minta izin ke siapa-siapa, tidak memberitahukan ke orang-orang, karena mungkin status juga yang belum menikah di dunia timur masih dipikirkan itu harus baik. Jadi seringkali kehamilan yang terjadi, kehamilan yang tidak sehat. Kehamilan tidak sehat fisiknya, mungkin usianya belum cukup. Kehamilan yang secara pesikis juga tidak siap karena dia merasa dirinya masih sekolah, belum menikah, kemudian ketidaksiapan secara emosional, kemudian secara finansial, ekonomi, karena belum bekerja, belum punya pekerjaan. Semua penyebab ini, semua alasan ini, semua faktor ini membuat keputusan kemudian, gue atau aku siap nggak ya untuk hamil ini diteruskan? Itu aja dulu. Jadi banyak orang yang kemudian melakukan pengguguran kandungan sebelum dilahirkan. Macam-macam loh, ada yang minum obat, ada yang dilakukan tindakan kuret, ada yang malah dikasih, katik, basi, atau batang sirih. Itu diapain itu dok? Jadi datang ke semacam dukun gitu, datang, terus dukunnya itu mengeluarkan batang sirih itu, ditusukkan ke liang vagina untuk menimbulkan perdarahan. Perdarahan yang muncul, kemudian itu bisa mengakibatkan aborsi terjadi spontan, atau jika tidak spontan, ini menjadi alasan buat si remaja untuk datang ke dokter. Dan kalau datang ke dokter atau ke rumah sakit, situasinya sudah perdarahan, pasti ditolong. Kalau ternyata tadinya tidak ada perdarahan, mungkin banyak pikiran untuk membuat, ayo lanjutin aja, tapi kalau sudah perdarahan. Dan ini kalau sembarangan, banyak kasusnya kemudian tidak terselamatkan. Terus ibu-ibunya juga? Iya, maksudnya ibu-ibunya. Jadi bayinya mungkin karena masih kecil, masih janin banget, belum punya potensi untuk hidup, tetapi si ibunya ketika sudah melakukan tindakan itu, ada perdarahan atau infeksi. Tandanya dia bisa perdarahannya banyak, darahnya banyak, atau demam tinggi, datang ke rumah sakit, mungkin tidak tertolong. Sempat tuh ada kejadian kayak gitu, udah dirawat di rumah sakit, dua harinya, datang ke rumah. Orang-orang datang ke rumah, bawa, apa, bawa, kain kase. Karena apa? Sudah meninggal. Padahal jika itu terjadi, diomongkan dengan baik, mungkin ada solusi yang lain ya. Jadi siapa yang harus disalahkan? Jadi ada kasusnya begini, ada remaja, putri, pacaran, nggak disetujui sama bapak ibunya, karena mungkin di Bali beda dengan kelasnya, kelas sosialnya beda, dilarang untuk pacaran, kemudian mereka ternyata yang tadinya pacarannya baik-baik, ini kasus ya, tadinya pacarannya baik-baik, tiba-tiba yang cowok karena disuruh putus sama pacarnya, yaudah deh, aku mau nanya sama kamu sebenarnya, aku mau sih putus, tapi kamu sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Sayang dong, sayang gitu ya. Beb, sayang dong. Yaudah, kalau kamu memang sayang, kasih bukti cintanya kamu ke aku. Apa? Dasar laki-laki buah ya memang. Ya dong, tapi misalnya, akhirnya mereka melakukan itu, sedikit lagi ya, melakukan itu, tapi si cowok akhirnya sewut nih, putus, mau mengikuti anjuran itu, tapi ternyata, si cewek nggak datang bulan. Waduh. Datang ke dokter, ini karena kasus ya, pernah diceritakan, datang ke dokter, karena nggak pernah bilang, pernah terjadi hubungan seksual, ya, si dokternya mikir, ah ini paling stresnya anak muda. Iya, iya. Dikasih obat penenang, mungkin vitamin, atau mungkin agak pusing-pusing, dikasih obat sakit kepala, habis itu si remaja berpikir, eh ini udah dikasih obat untuk bikin mens, saling kaden, ini orang Bali bilang, saling berpikir, bahwa bakal selesai kasusnya, ternyata haidnya nggak datang-datang bulan juga, datang ke bidan, udah hamil 3 bulan, budannya nolak. Malah bidannya marah-marah, iya nakal banget sih, jadi anak muda, kok melakukan hubungan seksual sebelum waktu, udah, balik lagi ke orang tua, omongin semuanya sama orang tua, biar orang tuanya yang nentuin. ternyata dia nggak berani ngomong ke orang tua, nanya temennya, disuruh datang ke balian, dalam tanda petik, nggak itu dikasih katik, bahse, dikasih itu, ditusuk, akhirnya perdarahan masuk rumah sakit, dirawat sebentar, perdarahan infeksi meninggal. So, siapa yang salah? Siapa yang salah dalam kasus, remaja yang hamil, tidak diinginkan, akhirnya ada tindakan, yang tidak steril, tindakan yang tidak sehat, tidak aman, akhirnya meninggal. Siapa yang salah? Diri sendiri, karena nggak bisa kontrol diri juga. Si anak muda ya? Iya. Benar? Dia tahu apa akibatnya, tapi dia nggak punya. Sada bilang gitu. Menurut saya, society. Ayah di luar aja. Society. Ya, coba nggak dijudge segitunya, pasti dia bisa lebih open minute untuk. Masyarakat berarti ya? Sama juga, lingkungan. Ya, lingkungan juga. Kita bisa cek jawaban dari yang lain. Waktu saya bikin kasus ini ke kelas anak muda, tahu nggak yang paling sering muncul jawabannya? Dok, yang salah itu orang tua, dok. Ngapain hubungannya, dilarang-larang hari gini? Bener ya? Bener juga kan? Tapi waktu ngobrol dengan para pendeta, sulinggi, Kiai Haji, Ustadz, yang salah itu adalah si anak muda. Kenapa Pak Haji? Karena mereka melakukan tindakan dosa. Bener nggak? Itu Pak Haji romah. Kenapa? Nanya-nanya. Tapi nggak ada bilang anir. Jadi nanya orang anak muda, nyalain orang tua. Ya orang tua, nyalain anak muda. Waktu nanyain dokter-dokter, di Dinas Kesehatan, yang salah siapa? Dokter dan bidannya. Nggak melakukan pemeriksaan yang bagus, dan konseling yang bagus. Waktu nanya orang-orang LSM nih, aktivis-aktivis, SJW-SJW, yang salah adalah, pemerintah. Karena pemerintah nggak punya, sebuah metode untuk siswi yang hamil di usia sekolah. Waktu keteruna-teruni, nanyain, nyen pelih nih? Ado nih pelih dok, siapa? Kate basi. Artinya gini, ini pembuka buat kita ngobrol ya, ketika ada masalah seksual, seringkali kompleks penyebabnya, dan orang punya kacamatanya yang beda-beda. Ada yang anggap ini salah, itu dosa, ini harusnya dia salah, makanya nanti kita akan menemukan, pada waktu, ada masalah aborsi, atau ada yang membuang bayi, ada masalah bayi, pasti jawabannya beragam. Tiap orang, tapi memang kepingin sih, memiliki nilai untuk menolong. Tetapi, paling tidak, ketika kita melihat masalah kesehatan secara keseluruhan, tapi kesehatannya adalah, kesehatan seksual seringkali menjadi kompleks. Kompleks dan jawabannya bisa banyak. Tetapi, buat semuanya, yang paling penting adalah, bagaimana kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Dan tidak memunculkan korban baru yang lain. Jadi, kalau misalnya sekarang tuh, yang ada yang nonton Youtube kita tuh, cewek umur 17 itu, lagi hamil, lagi hamil, sebuah bulan pertama gitu. Dokter, dokter mau nyaruhin apa step yang harus dilakukan ya, kira-kira? Jadi, buat mereka, siapapun, perempuan, masih usia yang mungkin menganggap dirinya belum pas untuk menikah, tapi ternyata sudah kadung, hamil duluan, apalagi masih muda. Yang paling penting adalah, mendapatkan pertolongan pertama, untuk berdiskusi dan bertanya. Pastikan bertanya dengan orang yang kira-kira paham atau lebih dewasa, untuk bisa menentukan sikapnya. Karena apa? Dengan begitu, orang itu pasti akan empati. Empati beda sama simpati. Empati itu artinya akan menempatkan dirinya, sebagai orang yang bisa melihat kasusnya dengan clear, tetapi bisa memberi masukan. Entah kemudian apakah bisa, nanti akhirnya membantu. Sini kalau gitu, saya omongin ke orang tua. Karena yang paling bertanggung jawab sama kamu, adalah orang tua. Biar orang tua yang membantu menyelesaikannya. Apakah mau nikah segera? Apakah ada tindakan khusus yang mesti diantar ke dokter? Apakah mungkin orang tuanya punya pikiran yang lain? Itu misalnya. Artinya, tanyakan kepada orang dewasa dulu, yang diyakini bisa menolong. Untuk paling tidak berdiskusi dulu, untuk mendapatkan empati, dukungan. Berarti jangan tanya sama adiknya ya? Jangan tanya kepada orang-orang yang gak jelas, adiknya yang gak tahu, apalagi teman-temannya loh. Yang kadang-kadang teman-teman juga yang muncul bukan empati, tapi simpati. Beda empati sama simpati. Simpati apa? Ikut merasakan rasa sedihnya, bahkan bisa berlebihan. Kamu hamil, sedih kita, nangis semuanya, nangis semuanya, tapi gak tahu abis itu mau ngapain. Jatuhnya makin panik ya? Jatuhnya makin panik ya? Jatuhnya panik, semuanya panik, panik, panik. Ya udah, kalau gitu, udah browsing-browsing, tau-taunya tiba-tiba sudah langsung berpikir untuk mencari obat untuk mengguburkan kandungan. Tanpa berpikir bahwa ada hal-hal lain dulu yang bisa dilakukan. Apalagi jika kenal misalnya, si remaja putri ini, atau si perempuan yang masih muda ini, kalau ada lembaga-lembaga yang bisa ditelepon, didatangi untuk melakukan konsultasi. Kalau gak salah di Bali udah ada beberapa? Banyak. Apa ya? Kisara itu bukan ya? Kisara itu bukan. Ada lembaga organisasi, kita sayang remaja, atau Kisara PKBI Bali, itu bisa ditanyakan. Kemudian juga beberapa layanan untuk konsultasi dari forum peduli anak, kemudian layanan dari ada namanya lembaga perlindungan perempuan dan anak juga, bahkan beberapa lembaga psikologi juga memberikan layanan konsultasi. Jadi yang di-browsing pertama, jangan obat untuk aborsi. Tetapi kira-kira di Bali, di sini, di mana bisa konsultasi tentang masalah saya. Sementara cowoknya kabur entah kemana, mungkin gak usah dipikirin dulu itu. Paling tidak, saya mesti bagaimana langkah pertamanya adalah bertanya kepada mereka yang kira-kira bisa membantu. Kalau di luar negeri ada layanan yang khusus, every problem bisa ditelepon ke 911. dari sana dia baru nanti dibagikan ke siapa. Mudah-mudahan Indonesia nanti bisa memiliki layanan kayak gitu. Di sini kan masih kebakaran, beda bencana, beda. Ada 211. Apa itu? Apa itu? Untuk polisi. 211. Baru untuk polisi aja sih. Baru untuk keamanan. Itu belakangan yang sering dari badan penanggulan bencana daerah itu. Yang sering cepat angkat. Kadang ada kecelakaan telepon itu. Bisa. Pokoknya pastikan bahwa kita mengkotak sumber-sumber yang kira-kira bisa paling tidak diajak bertanya pertama. Syukur-syukur mendapatkan referensi untuk ke tempat yang lebih pas untuk ditanyakan masalahnya. Jadi bagaimana memang mereka yang mengalami kasus seperti ini begitu tahu ternyata gak men baru diperiksa dengan ketes kencing garisnya dua. Paling tidak memang harus bisa menenangkan dirinya. Bener ya? Jadi konsultasi dulu. Kadang kalau kita lagi dalam problem itu gak bisa clear. Panik duluan. Panik gak? Panik gak? Panik. Wah! Masalah gue. Ada baiknya memang step pertama di konsultasi dulu. Oh iya dok saya mau nanya. Saya kan denger nih di teman-teman saya. Ngedenger atau ini Niko? Masih aman kok? Masih aman. Masih aman. Masih aman. Saya dengeri teman saya. Namanya namanya Niko. Coni-coni. Saya denger ada namanya itu pil pencegah kehamilan. Itu bersifat itu 100% bisa mencegah atau berapa persen habis itu efeknya apa aja ya? Pil pencegah kehamilan. Kalau mencegah kehamilan diminum dalam konteks rutin yaitu pil KB. pil KB ada yang apa namanya diminum setiap hari ada yang 28 biji ada yang 21 biji kemudian break satu minggu itu memang diminum rutin sebagai kontrasepsi. Berarti pil ini adalah kontra artinya mencegah atau melawan sepsi kehamilan mencegah kehamilan dengan pil. Sementara yang lain ada yang lewat suntik ada yang pasang spiral atau IUD namanya dan berbagai metode yang lain termasuk menggunakan kondom saat berhubungan seksual itu juga metode mencegah kehamilan. Tapi kalau Niko bertanya tentang dok ada gak pil yang khusus pada waktu ada kejadian hubungan seksual diminum pilnya? itu namanya after morning pil atau apa namanya obat atau pil darurat namanya atau disebut kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat itu gimana? Misalnya malam ini mabok gak kepingin berhubungan seksual dan memang gak pernah berhubungan seksual tiba-tiba gara-gara mabok ada yang mengajak berhubungan seksual taunya mungkin setelah besok paginya ini kok kayaknya gak kayak gini harusnya aku berpakaian dan ada di sini kok ada cairan-cairan tertentu yang kelihatannya ini cairan sperma gitu mungkin ada bekas-bekas aduh aku diperkosa nih aku gak gak sadar aku ternyata diajak berhubungan seksual aku gak mau nih aku gak mau aku hamil nih jadi pil yang tadi pil kontrasepsi darurat bisa dipakai morning after pil atau after morning pil dan itu diminum biasanya dalam hitungan besoknya atau dua harinya atau paling lambat tiga harinya diminum sesuai dosis saya gak gak usah menyebutkan merek ya nanti kalau datang ke dokter baru bisa itu sifatnya karena sesuatu hubungan seksual itu yang mungkin tidak diinginkan tidak direncanakan tiba-tiba mendadak atau secara darurat terjadi dan kemungkinan diduga bisa terjadi kehamilan bahkan pada mereka-mereka yang juga misalnya sudah berusaha untuk mencegahnya dengan kondom tapi ternyata baru di selesai berhubungan seksual dilihat kondomnya kok ada yang netes dari ujung kondomnya berarti kondomku ini robek atau bocor aduh bisa hamil nah itu bisa juga pakai kontrasepsi pil yang darurat tadi itu menarik ya ada pil yang bisa menghilangkan tapi aman tapi dokter sempat dengar pil yang bisa menghilangkan covid gak? pil kada pil kada lupa bisa ya pil lupa kalau tadi udah ngomongin bayi bayi terlantar terus nih pil pencegah kehamilan kalau saya kan sebagai cewek yang penting tuh terlihat menarik gitu ya dok bener gak sih? glossy banget bener gak sih dok kalau misalnya kita sering berhubungan seksual itu bisa jadi glowing atau atau kayak misalnya jangan dicontohin bener loh atau kayak dijadiin masker gitu bener gak sih dok katanya bikin glowing bisa bikin glowing kalau cewek sering berhubungan apalagi berhubungan sama om wah itu beda beli skincare masukannya beda itu larinya ke sana ya berhubungan sama orang-orang yang duitnya tajir kemudian dibiayai untuk perawatan masuknya dua jadi bapak gula bapak gula jawabannya bener sih tapi larinya ke sana dulu ya akhirnya ujung-ujungnya yang bikin dia jadi glowing adalah biaya perawatan tapi gini sesuai dengan tadi Sada bilang kan ada seperti itu ya jadi memang banyak pertanyaan yang serupa nih contoh dok bener ya menggunakan cairan sperma laki-laki itu bisa dijadikan masker maskernya jadinya bisa bikin kulit jadi halus gitu itu nyarinya dimana ya biar jadi masker tebel-tebel gitu pertanyaan saya gitu ya atau misalnya dok bisa gak rajin-rajin berhubungan seksual bisa jadi kelihatan awet muda nih muka jadinya cerah jadi gak lagi kusut jadi orang kadang-kadang bisa melihat jadi glowing gitu ya jawabannya bisa iya bisa tidak sebenarnya gimana tuh dok jadi gini mereka-mereka yang biasanya ada pada ikatan yang mungkin resmi gak takut dengan ikatannya yang bukan sembunyi-sembunyi gak akan bikin stress ya statusnya mereka mungkin sudah sah apalagi begitu ya jadi misalnya suami-istri kemudian merencanakan berhubungan seksual rutin dan kemudian bertanya ke dokter dan lain dok hubungan seksual yang bagus buat kita tetap sehat terjaga kesehatannya bahkan bisa mengakibatkan sehat juga secara reproduksi berapa kali sih nah banyak dokter yang paham dengan ilmu kesehatan seksual akan merekomendasikan kalau ditanya waktu misalnya ya rekomendasinya adalah dua kali seminggu atau tiga hari sekali kalau bisa seperti itu ter apa terstruktur apa terjadwal atau secara otomatis deh udah minggu ini udah dua kali udah cukup atau udah tiga hari lalu sekarang mau berhubungan lagi atau ML lagi yaudah itu dijadikan keteraturan dalam hubungannya dia itu bagus karena apa satu secara keilmuan beberapa pelitian juga menyebutkan hubungan seksual yang rutin tiga hari sekali bagus buat kepentingan reproduksi spermatozoa yang sudah dibentuk oleh si laki-laki jadi akan lebih sehat jadi kalau diejakulasikan setiap tiga hari sekali akan muncul yang mateng-mateng yang dewasa-dewasa dibandingkan dengan terlalu sering yang setiap hari jadinya sperma yang terkeluarkan masih yang cukup mudah atau kalau misalnya kelamaan malah sebenarnya yang terjadi aliran darah peredaran darah dalam dirinya ada masalah karena apa ada yang namanya kandungan nitrit okside yang menjaga supaya pembuluh darah tubuh menjadi terregulasi teratur dengan baik itu kalau hubungan seksual bisa tiga hari sekali tadi dia akan menjadi teratur jadi si nitrit okside ini kayak pupuknya pembuluh darah kalau dipupuk dengan bagus kualitas pembuluh darah bagus darah mengalirkan makanan ke semua sel termasuk saraf jadinya jadi lebih sehat hormon juga jadi sehat maka kelihatan sehat kalau sudah kelihatan sehat mukanya jadi kelihatan lebih cerah lebih bagus apalagi jika hubungan seksual yang berjalan antara pasangan ini juga memuaskan karena kalau misalnya berhasil memuaskan ya jadi pada saat terakhir ada namanya endorfin keluar oksitosin meningkat itu pada saat terakhir yang namanya disebut orgasmo itu akan ada rasa senang kalau rasa senang kelihatan banget juga secara visual bisa kelihatan oh orangnya happy jadi bukan berarti terus nanti niko sama benny ngeliat temennya perempuan wah gak cerah nih lu jarang ml ya atau mlnya kebanyakan ya gak sehat ya gak harus seperti itu walaupun mungkin bisa jadi mereka-mereka yang punya masalah dengan hubungan seksualnya juga seringkali satu akan menjauhi hubungan seksual tidak memikirkan hubungan seksual atau berhubungan seksual tapi tidak tuntas jadi orgasmenya sebagai syarat dari hubungan seksual itu selesai tidak tercapai orang yang tidak orgasme itu biasanya juga akan merasakan tidak happy tidak bukan cuma tidak happy dengan pasangan tetapi juga dalam activity daily life-nya setiap hari di luar ranjang di pekerjaannya hubungannya dengan keluarga yang lain jadi jangan salah itu cemberut terus jangan-jangan gak dikasih apa namanya gak dikasih jatah suaminya atau kebalik ya istri lu kok cemberut terus gak lu kasih jatah ya jadi itu menghubungkan antara happiness di hubungan seksual dengan ternyata tampilan visual mimik wajah setiap hari cuma balik lagi memang itu tidak selalu berarti begitu karena misalnya begini kalau akhirnya dok semakin sering makin bagus dong kita sering lihat bahwa banyak pekerja seks yang praktek melayani kliennya dalam satu hari bisa berkali-kali gak kelihatan yang muda-muda banget gak segar-segar banget gak jaminan tetapi tadi balik lagi hubungan seksual ya kalau mau dicari waktunya ya kalau bisa seminggu dua kali itu akan membawa manfaat lebih dan yang penting itu orgasme ya dok ya kalau di cewek artinya dalam hubungan seksual bisa tuntas sampai ke siklus respon seksual yang tuntas dalam hubungan seksual tuntas dua-duanya selesai jangan cowoknya selesai ceweknya ditinggal sering terjadi soalnya sering ya cerita-cerita tiga hari sekali kalau pelamaan karatan jadi artinya begitu ketika seseorang sudah matang secara seksual kan remaja sudah mimpi basah di umur 12 atau 13 tahun remaja putri sudah menstruasi di umur 11 atau 12 tahun duluan remaja putri sih sebenarnya matangnya mulai matangnya atau pubernya tetapi nanti puncaknya tercapai di usia yang sama 17 atau 18 maksudnya begini di usia itu mereka sudah punya segalanya dorongan seksual sudah mulai bisa dimanfaatkan kemudian melakukan hubungan seksual yang benar-benar dinikmati sudah bisa yang belum bisa adalah mungkin lebih kepada kesiapan saja karena harapannya kalau bisa hubungan seksual itu terjadi dan kemudian terjadi kehamilan di usia paling tidak 20 tahun jadi bagaimana yang sudah men umur 12 tahun nangsehang malu puasa dulu abstinence dulu jangan dulu berhubungan seksual baru nanti di usia 20 tahun harapannya kalau mau menikah disitu dan situ bisa punya anak yang dalam tahapan sudah siap baik itu usia maupun mungkin kesiapan pesikis jiwanya dan mungkin apa sosial dan juga lebih kepada finansialnya dia juga jadi kalau saat itu ternyata sudah siap dan mau berhubungan seksual silahkan lakukan dengan yang tadi sejumlah durasi atau frekuensi yang cukup tapi kalau jarang jarang banget sebenarnya bahkan enggak sebenarnya pada beberapa remaja yang sudah punya dorongan seksual mereka mencoba cobanya mungkin tidak dengan seksual penetratif dengan pasangannya tetapi mencobanya dengan dirinya itu juga disebut aktivitas seksual some of bukan some of mostly hampir semua lelaki pernah melakukan yang disebut dengan masturbasi itu juga hitungan aktivitas seksual makanya nanti ada pertanyaan dok kalau masturbasinya sehari 3 kali bagus enggak keseringan dok masturbasinya sebulan sekali ya karena menunda sih namanya menunda enggak apa-apa tapi kalau mau dijadikan regular dua kali seminggu masih dalam koridor yang sehat-sehat berarti polanya sama dengan hubungan seksual karena semuanya itu masuk dalam kategori perilaku seksual atau aktivitas 3 kali sehari dan setelah makan kaya itu mau apa dong tapi dok tau gak yang ada gerakan-gerakan kayak nonat november tuh nonat november apa itu ya yang kaya di US itu kaya setiap bulan november mereka gak masturbasi sebulan itu 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 maksudnya apa tujuannya mengadakan itu atau buat seru-seruannya atau ada para mahasiswa kulit yang jomblo-jomblo mereka bikin pheromone party bau-bauan itu ditampilkan caranya apa gak mandi dua hari keringetan dibiarin nanti waktu ikut pesta itu mereka akan nyium-nyumin keringet semua ini cocok nih akhirnya dianggap ada panitianya gimana kalian cocok jodoh jadi jodoh untuk hari itu dijodoh-jodohin nanti bisa terserah mau ngapain take me out ya nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati